Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Teman-teman, para member Abiasa Nusantara Majapahit Ini adalah sebuah prediksi yang saya telah Ya berdasarkan sesuatu yang kejadian-kejadian sebelumnya Dan juga terhadap visi dari kegiatan spiritual dan metafisik yang saya lakukan untuk ke depannya Sebagai contoh bahwa pada pertengahan tahun 2020 itu saya sudah menyebutkan bahwa Tolong waspada terhadap Gunung Semeru Kelihatannya aman-aman saja dan sepertinya memang juga tidak terjadi apa-apa Sampai kemudian bahkan jalur pendakian itu dibuka Tetapi akhirnya apa Gunung Semeru meletus dan letusannya luar biasa Demikian lama dan sampai sekarang pun belum berakhir Yang kedua terhadap peringatan yang pernah saya sampaikan dari visi yang saya dapatkan ketika melakukan kegiatan spiritual dan metafisik itu Adalah kewaspadaan terhadap Gunung Merapi Itu juga banyak yang nyinyir juga ya Semeru banyak yang nyinyir Gunung Merapi juga banyak yang nyinyir Itu pada akhir tahun 2020 saya menyebutkan untuk waspada terhadap Gunung Merapi Karena apa itu saya melihat Memang kenyataannya sudah meletus sih Sejak Februari 2020 sudah meletus dan beberapa kali meletus Sehingga orang juga mungkin berpendapat bahwa tidak mungkin Gunung Merapi itu meletus Tapi kenyataannya Awal tahun ini Gunung Merapi juga meletus Jadi sampai mengembuskan awan panas 300 meter begitu itu Itu yang saya minta tolong untuk diwaspadai ya Dan sampai sekarang juga masih mengkhawatirkan tentang letusan Merapi itu tadi Selanjutnya ini tentang visi yang saya dapatkan Bahwa akan banyaknya nanti Tokoh-tokoh yang meninggal dunia pada tahun 2021 ini Jadi Tokoh yang meninggal dunia ini Ya sesuai dengan Jongko Sabdo Palon dan Jongko Joyoboyo Mereka yang memang membuat Atau memicu motivasi untuk Tidak mengangkat budaya Nusantara ini Ini yang kena siku dendoh Dari Kegiatan yang sedang dilangsungkan oleh Yang Sabdo Palon Beserta para dahnyang di Nusantara ini Akan banyak Tokoh-tokoh yang meninggal mendadak Sakitnya cepat Tidak sampai sebulan atau tidak sampai seminggu begitu Terus kemudian Dia meninggal dunia begitu Terutama Pada tokoh-tokoh yang memang Tidak mau mengurusi Pelestarian adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara Jadi Kenanya seperti itu Jadi ini mohon hati-hati saja Baik Apa tokoh-tokoh yang Yang tidak ingin melestarikan budaya Nusantara itu Bisa terdapat berbagai macam Sudut pandang Ada yang menginginkan agar budaya Nusantara ini tenggelam Oleh budaya Arab Itu juga akan banyak tokoh yang meninggal nantinya Ada yang menginginkan Budaya Nusantara ini tenggelam oleh budaya Eropa Itu juga akan banyak yang meninggal nantinya Dan Ada juga yang menginginkan budaya Nusantara ini tenggelam oleh budaya India Ini hari Krishna Itu begitu itu Yang Di Bali itu tidak mau Melestarikan adat dan tradisi Masyarakat Bali Tetapi ingin adanya Aspek-aspek India itu Mendominasi Itu Nantinya akan kena juga Siku dendoh ini Jadi Ya Ini visi ya Visi yang saya dapatkan Dan saya mohon maaf Kalau misalkan tadi Para member Biasa Nusantara ini ada yang memang memuja hari Krishna juga Atau memang Apa itu Pemeluk hari Krishna sendiri Saya mohon maaf ya Karena memang hari Krishna itu tidak diinginkan oleh Yang Sabtu Balon Dan tidak diinginkan oleh Juga Para janyang di Nusantara ini Yang diinginkan oleh Yang Sabtu Balon dan para janyang di Nusantara itu Agama Hindu Bali Agama Hindu Agama Tirta Istilahnya bukan agama Hindu Agama Tirta yang Keterkaitan hubungannya itu Dengan pelestarian adat dan tradisi di Bali Menggunakan Apa itu Bunga Bunga Terus kemudian Beban tenan Yang ada di upakara Upakaranya Begitu itu Yang khas Tradisi di Nusantara Atau di khususnya di Bali itu tadi Kalaupun itu ada agama Hindu di Jawa Yang khas Ada adat dan tradisi agama di Jawa Dengan pisang Bubur Kemudian Tumpeng Begitu Jadi tidak menginginkan Adat dan tradisi Seperti di India Ini jangan keliru Ini juga akan kena siku dendoh Dan ini justru malah yang Lebih berbahaya Yang paling berbahaya itu Pada tokoh-tokoh yang Seakan-akan Seakan-akan melestarikan tradisi Tetapi sebenarnya dia tidak melestarikan tradisi Jadi Tradisi yang dilakukan itu Hanya pada sesuatu yang bersifat fisik saja Tidak sampai menyentuh Hal yang bersifat Mendasar Yaitu spiritualitas Justru malah spiritualitasnya Dia ikut dengan budaya di luar negeri Entah spiritualitasnya ikut budaya Arab Spiritualitasnya ikut budaya Eropa Spiritualitasnya ikut budaya India Tetapi Dia berpura-pura Tampilannya itu tampilan yang Seakan-akan melestarikan budaya Nusantara Dengan tarian Dan yang lain-lain Begitu Kamelan Misalkan Wayang Begitu Itu juga akan kena siku dendol Dan Dalam visi saya Yang Sabdo Palon itu sudah mengatakan Siapapun Yang tidak menjalankan Kawruh Budi Tidak menjalankan Adat dan tradisi Nusantara Tidak menjalankan Ilmu Yang sudah diwariskan oleh Para leluhur kita Akan dibiarkan oleh Yang Sabdo Palon Untuk menjadi makanan Begasaan rupi-rupi Jim setan Gentayangan Para leluhur Lembut itu Itu nanti yang akan Menelan mereka Semuanya Gitu Jadi ini Mohon waspada Dan hati-hati Terutama Teman-teman sendiri Yang memang Seperti yang saya katakan tadi Tidak mau melestarikan Adat dan tradisi Buda Nusantara Atau Berpura-pura Melestarikan Adat dan tradisi Nusantara Tetapi Dasarnya Masih menggunakan Adat dan tradisi Atau spiritualitas Pada dasarnya itu Masih di Arab Eropa Dan India Ini Sungguh sangat Berbahaya Kalau Misalkan Dilaksanakan Kalau yang dari Budaya Cina Saya melihat Budaya Cina Terbatas hanya Pada orang Cina saja Dia sama sekali Tidak berusaha Menyebarkan agar Budaya-budaya Cina Yang ada di Nusantara ini Dipeluk oleh Masyarakat Nusantara Tidak ada Peristiwa Atau Peringatan Seperti Imlek Begitu Cap Gome Dan yang lain-lain Kelenteng Semuanya Orang-orang Cina Jadi itu Sama sekali Tidak Mengurusi Adat dan tradisi Nusantara Itu Ya wajar saja Begitu Tapi yang bermasalah Itu jika memang Ada orang Nusantara Yang leluhurnya Memang orang Nusantara Tetapi dia Sudah Balelo Tidak mau lagi Memuliakan Leluhurnya Itu yang Mengkhawatirkan Itu yang Bermasalah Itu yang Bisa kena Siku dendoh Dari Apa yang disampaikan Oleh yang Sabtu Palon Tadi Bahwa Akan Dimakan oleh Begasaan Rupi-rupi Porolo Lembut Yang ada Di Nusantara Ini Jadi itu Yang bisa Saya sampaikan Semoga Semuanya Bisa semakin Introspeksi Dan Marilah kita Semuanya Berupaya Melestarikan Adat dan Tradisi Sejarah Budaya Serta Spiritualitas Nusantara Apa Buruknya Tidak ada Buruknya Jika itu Dipandang Ada Baiknya Justru Itu Sangat Baik Sekali Pelestarian Adat dan Tradisi Itu Bisa Menguatkan Jati Diri Bangsa Daripada Bangsa Kita Nantinya Kedepannya Itu Mengekor Ke Budaya Arab Atau Mengekor Ke Budaya India Atau Mengekor Ke Budaya Eropa Itu Malah Buruk Bangsa Kita Malah Tidak Akan Memiliki Jati Diri Semoga Pesan Pesan Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Saya Juga Tidak Ingin Semakin Banyak Orang Orang Nusantara Baik Tokoh Tokohnya Itu Yang Terus Kemudian Kena Siku Dendo Terhadap Jangka Jongko Kutukan Yang Sudah Disampaikan Oleh Yang Sabdo Balon Ini Tadi Kan Intinya Sudah Dipesankan Mau Tidak Percaya Ya Silahkan Kalau Tidak Percaya Terus Kemudian Sudah Kena Siku Dendo Ya Sudah Memang Itu Sudah Waktunya Dia Memang Sendiri Tidak Ingin Merubahnya Dan Dia Memang Memilih Jalan Itu Orang Orang Lebih Memilih Mati Untuk Tidak Ikut Melestarikan Adat Dan Tradisi Nusantara Dia Lebih Memilih Mati Dalam Kebanggaan Memperjuangkan Pelestarian Adat Dan Tradisi Arab Memperjuangkan Pelestarian Adat Dan Tradisi Eropa Memperjuangkan Adat Dan Tradisi India Yang Dipaksakan Untuk Berada Di Nusantara Ya Silahkan Itu Adalah Pilihannya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Nusantara Ini Tetap Damai Selalu Sejahtera Makmur Dan Berjaya Terutama Dan Semoga Anda Semuanya Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagad Selalu Elizabeth En Nundoth Bertram Dune еюсь Kem Ew jur Mer